Intro Soal nomor 1 Lita adalah siswi SMK yang baru saja lulus Ia adalah seorang pelajar yang berprestasi Ia mendapatkan tawaran pekerjaan dari beberapa perusahaan Perusahaan kosmetik menawarkan gaji sebesar 1.800.000 Per bulan, perusahaan mebel menawarkan gaji sebesar 1.600.000 Perusahaan elektronik siap memberikan gaji sebesar 2 juta Setelah mempertimbangkan segala sesuatunya Nita tidak memilih satu dari ketiga tawaran pekerjaan tersebut Nita justru memilih untuk melanjutkan kebanggu kuliah di sebuah perguruan tinggi favorit di kotanya Berdasarkan urayan tersebut, biaya peluang yang dikorbankan oleh Nita adalah Mari kita bahas soal yang nomor 1 ini Dalam soal dikatakan bahwa Nita tidak memilih satu dari ketiga tawaran pekerjaan tersebut Padahal Ada salah satu perusahaan Yaitu perusahaan elektronik siap memberikan gaji 2 juta 2 juta adalah nilai tertinggi dari setiap perusahaan Nilai tertinggi dari beberapa perusahaan yang menawarkan gaji kepada Nita Oleh karena itu, biaya peluang yang dikorbankan oleh Nita itu sebesar 2 juta rupiah Dan jawabannya adalah pilihan D Soal nomor 2 Di bawah ini adalah dampak positif serta dampak negatif dari penerapan sistem ekonomi 1. Oleh karena perekonomian diatur oleh negara, jarang terjadi krisis ekonomi 2. Individu merupakan pemilik sumber daya produksi sehingga dapat mengeksploitasi golongan pekerja 3. Masyarakat memiliki inisiatif dan kreativitas yang tinggi untuk mengatur kegiatan perekonomian 4. Masyarakat bebas memiliki sumber daya ekonomi 5. Seluruh kegiatan masyarakat menjadi tanggung jawab pemerintah 6. Tiap tindakan selalu berorientasi pada pencarian keuntungan sehingga akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas Dampak positif atas penerapan sistem ekonomi terpusat terdapat pada pernyataan A. 1 dan 5 B. 1 dan 4 C. 1 dan 3 D. 2 dan 4 E. 3 dan 5 Sebelumnya kita akan membahas tentang sistem ekonomi terpusat Oke Ketika kita mencarikan sistem ekonomi terpusat ataupun komando Dimana sistem ekonomi ini memiliki ciri-ciri seperti Nomor 1 Pemerintah Pertanggung jawab Atas kegiatan ekonomi Selanjutnya Perekonomian cenderung stabil Yang ketiga Itu Sumber produksi Dikuasai Negara Negara Dan 4 Masyarakat Tidak Berinovasi Nah Dari pernyataan ini kita bisa melihat bahwa Yang termasuk Dampak positif penerapan sistem ekonomi terpusat adalah pilihan Yaitu 1 Dan 5 Dan jawabannya adalah pilihan A Soal nomor 3 Di bawah ini adalah daftar kegiatan produksi dan konsumsi Satu Membuat kerajinan tangan dengan bahan dasar daur ulang plastik untuk dijual Dua Memanfaatkan lahan kosong di sami rumah dengan cara menanami bunga Tiga Membeli peralatan sekolah yang baru di toko alat tulis Empat Menghadiri seminar kewirausahaan Lima Konsultasi kesehatan mata ke dokter mata Enam Menjual ikan hias di pasar ikan Yang bukan termasuk kegiatan yang dilakukan oleh produsen adalah A 1 2 Dan 3 B 3 4 Dan 5 C 2 3 Dan 4 D 4 5 Dan 6 E 3 4 Dan 6 Mari kita bahas tentang soal nomor 3 ini Disini yang ditanyakan adalah yang bukan termasuk kegiatan yang dilakukan produsen Nah Produsen dia melakukan kegiatan produksi Produksi ini dikatakan sebagai menghasilkan barang atau jasa Atau jasa Nah Oke Barang atau jasa ini ditujukan kepada masyarakat sekitar atau orang-orang di sekitarnya Nah Dari sini kita bisa melihat bahwa ketika kita lihat pernyataan pertama Membuat kerajinan tangan dengan bahan dasar daur ulang plastik untuk dijual Nah Ini termasuk kegiatan produksi Yang kedua Memanfaatkan Memanfaatkan Lahan kosong di samping rumah dengan cara menanami bunga Nah Lahan kosong di samping rumah dengan cara menanami bunga Oke Berarti disini kita lihat pada yang pilihan selanjutnya yaitu yang nama ini Bisa dapat juga dikatakan sebagai kegiatan produksi Karena dia memanfaatkan lahan kosong dan menghasilkan sesuatu Kita lihat yang nomor tiga Membeli peralatan sekolah yang baru di toko alat tulis ini Termasuk jenis konsumen Salah Menghadiri seminar kewirausahaan Seminar kewirausahaan disitu kita tidak melakukan apapun Berarti tidak menghasilkan barang ataupun produksi Berarti ini pun juga salah Terus konsultasi kesehatan mata ke dokter mata Ketika konsultasi mata ke dokter mata Tentunya akan membutuhkan biaya Tentunya disitu akan meminta pertolongan Berarti disitu bukan kegiatan produksi Tetapi kegiatan seperti konsumsi Ataupun meminta jasa dari orang lain Berarti ini pun salah Dan yang menjual ikan hias di pasar ikan ini Termasuk kegiatan produksi Jadi Yang benar Yang bukan termasuk kegiatan Yang dilakukan produsen Adalah nomor tiga, empat, dan lima Sehingga jawabannya adalah pilihan B Soal nomor empat Diketahui fungsi permintaan Menunjukkan H, D Sama dengan Min 2, B Plus 24 Pada saat harga barang Y RP10 Barang yang ditawarkan adalah 12 unit Sedangkan saat harga barang Y RP14 Barang yang ditawarkan adalah 20 unit Keseimbangan terjadi pada saat Barang diri unit A8 B9 C10 D11 E12 Mari kita bahas soal empat ini Kita bisa membicarakan bahwa disini data penawaran barang Y Ketika kita bahas Sebesar ini adalah P1 Itu bernilai 10 Sehingga akan menghasilkan sebesar P1 nya 12 unit itu P2 nya Kita masukkan nilainya adalah 14 Dan H2 nya 20 Kita cuma masukkan dalam persamaan P Min P1 Per P2 Min P1 Sama dengan H Min P1 Per H2 Min P1 Nah P nya disini P dikurangi dengan 10 Per P2 nya itu 14 Dikurangi dengan 10 Sama dengan H Dikurangi dengan 12 Per 20 Dikurangi dengan 12 Oke kita masukkan P dikurangi dengan 10 Per 4 Sama dengan H Dikurangi dengan 12 Per Per 8 Nah Disini bisa kita corak Ini dekat 1 Ini dekat 2 Sehingga disini 2 P Min 10 Sama dengan H Min 12 Nah Selanjutnya Berarti disini ada Ada sebuah nilai disini 2 P Min 20 Sama dengan H Min 12 Nah Terus selanjutnya Seandainya ini saya Rubah Saya rubah Menjadi disini ada H H H Sama saja dengan 2P Min 20 Plus 12 Maka H H nya kita Peroleh 2P Dikurangi 8 Terus kita hubungkan Min X nya Kita coba hubungkan Kita anggap Sebagai H D Sama dengan H S Terus Lagi nya disini Min 2P Plus 24 Sama dengan H S yang tadi Yaitu 2P Min 8 Gitu Maka kita akan memperoleh Min 2P Disini Min 2P lagi Sama dengan Min 8 2 4 nya saya Bindahkan ruas Sehingga Min 24 Disini itu Min 32 Disini ini Min 4P Maka kita dapatkan P nya adalah 8 Selanjutnya Kita bisa mencari Nilai H nya H nya kita Diburuh Dengan H Sama dengan 2P Min 8 Padahal nilai P tersebut adalah 8 Dikurangi Dengan 8 Maka disini itu 16 Dikurangi Dengan 8 Hasilnya adalah 8 Nah Jadi Jawaban yang tepat Adalah Pilihan A Yaitu Kosaiman terjadi Pada saat Barang 8 Judit Soal nomor 5 Perhatikan pernyataan Pernyataan di bawah ini Zahwa berhenti Pekerja dari perusahaannya Karena ingin Mendapatkan Pekerjaan yang Lebih baik 2 Busalma memutuskan Keluar dari perusahaan Karena harus Mengurus Dua anaknya Yang masih Balita 3 Syafi'i Terpaksa Dibihaka oleh perusahaannya Karena kurang Menguasai Keterampilan Yang dibutuhkan Oleh perusahaan 4 Keterampilan Milza Yang hanya Sebagai operatel Peralatan manual Menyebabkan Ia diberhentikan Dari pekerjaan Karena perusahaan Mengganti Dengan peralatan Yang lebih Modern 5 Perubahan dari Sektor agraris Menjadi sektor Industri Menyebabkan Perusahaan Wahyu Abadi Mengurangi Jumlah Pegawainya Jenis pengangguran Sukarelah Struktural Dapada Pernyataan Nomor A 1 2 3 B 2 3 4 C 3 4 5 D 2 4 5 E 1 4 5 Mari kita bahas Soal ini Ketika kita bicara Tentang Pengangguran Sukarelah Struktural Pengangguran Sukarelah Struktural Ini adalah Pengangguran Yang disebabkan Adanya Perubahan Struktur Ekonomi Perubahan Struktur Ekonomi Suatu Negara Hal ini Disebabkan Adanya Perubahan Ataupun Perkembangan Ekonomi Di negara tersebut Nah Ketika kita Ada Kata kunci Bahwa disini Ada perubahan Struktur Ekonomi Suatu Negara Maka Kita bisa Mengetahui Bahwa Yang termasuk Termasuk Karena Adanya Pengangguran Sukarelah Struktural Itu dapat Dilihat Pada Nomor 3 Dimana Syafie Terpaksa Di pihak Perusahaannya Karena Kurang Menguasai Keterampilan Yang dibutuhkan Perusahaan Berarti disini Syafie Dia Adanya Perubahan Sektor Dari Perusahaan Tersebut Yang Membutuhkan Keterampilan Yang Lebih Daripada Syafie Terus Selanjutnya Yang Termasuk Juga Pengangguran Sukarelah Struktural Itu ada Nomor 4 Dimana Keterampilan Mirza Yang Hanya Sebagai Operator Manual Padahal Berarti kan Disini Kebijakannya Adalah Sekarang Peralatan Sudah Modern Berarti Yang Ini Terus Yang Selanjutnya Adalah Yang Nomor 5 Dimana Perubahan Dari Sektor Agraris Menjadi Sektor Industri Menyebabkan Perusahaan Wahyu Abadi Mengurangi Jumlah Pegawainya Sehingga Jawaban Yang Tepat Adalah 3 4 5 Ditunjukkan Pilihan C Soal Nomor 6 Bank Indonesia Mempunyai Kebijakan Berupa Anjuran Kepada Bank Umum Untuk Selalu Merhatikan Kondisi Mikro Dan Makro Pada Saat Menyusun Rencana Kredit Yang Bersifat Realistis Di Bahwa Ini Yang Merupakan Kebijakan Bank Indonesia Dalam Hal Pemberian Kredit Yang Harus Diterapkan Oleh Bank Umum Adalah T A Kebijakan Operasi Pasar Terbuka Berupa Penjualan Surat Berharga B Penjualan Diskonto Berupa Peningkatan Sukung Bunga C Kebijakan Pengawasan Kredit Dengan Pemberi Syarat Memberikan Persyaratan Kredit Yang Tetap D Kebijakan Pengawasan Kredit Dengan Memberikan Persyaratan Yang Mudah Dipenuhi Oleh Nasabah E Kebijakan Cadangan Kas Berupa Penurunan Cadangan Pas Minimum Nah Mari kita Bahas Soal Nomor 6 Ini Bank Indonesia Memiliki Banyak Kebijakan Di antaranya Dengan Memerintahkan Bank Umum Untuk Selalu Perhatikan Kondisi Mikro Dan Makro Pada Saat Menyusun Rencana Kredit Yang Yang Bersifat Realistis Itu Salah Satu Kebijakan Dari Bank Indonesia Nah Untuk Pemberan Kredit Atau Pinjaman Nah Kepada Nasabah Hendaknya Bank Umum Memperhatikan Syarat-syarat Yang Diberikan Jadi Bank Umum Itu Harus Memperhatikan Syarat-syarat Dari Bank Indonesia Nah Terus Hal ini Disesuakan Dengan Keadaan Perekonomian Suatu Negara Apalagi Suatu Negara Dalam Keadaan Inflasi Maka Sebagainya Syarat Pemberan Kredit Diperkatat Lagi Nah Disini Apabila Bank Umum Itu Melakukan Ceritanya Pengawasan Kredit Itu Harus Lebih Diperketat Supaya Supaya Apabila Terjadi Sebuah Inflasi Maka Dapat Ditanggul Nah Oleh karena Itu Kalaupun Kita Lihat Disini Di bawah Ini Yang Merupakan Kebijakan Bank Indonesia Dalam Hal Pemberian Kredit Yang Harus Diterapkan Oleh Bank Umum Adalah Yang Pilihan C Dimana Kebijakan Pengawasan Kredit Dengan Memberikan Persyaratan Kredit Yang Ketat Soal Nomor Tujuh Di bawah Ini Beberapa Sumber Pendapatan Satu Pajak Pertama Nilai Dan Cukai Dua Pajak Perdagangan Internasional Tiga Pajak Dan Retrobusi Daerah Sumber Pendapatan Tersebut Merupakan Sumber Pendapatan Yang Dimiliki Oleh A Pemerintah Desa B Pemerintah Kelurahan C Pemerintah Pribadi Di Pemerintah Luar Negeri Pemerintah Pusat Mari Kita Bahas Soal Nomor Tujuh Sumber Penerimaan Pemerintahan Pusat Antara Lain Berasal Dari Pajak Pertambahan Dan Nilai Dan Cukai Terus Pajak Perdagangan Internasional Dan Juga Pajak Retribusi Daerah Nah Ini Ketiganya Ini Merupakan Pendapatan Pemerintah Pusat Sedangkan Sumber Penerimaan Pemerintah Daerah Terus Kalaupun Daerah Kalaupun Sekarang Kita Bicara Daerah Pendapatannya Berasal Dari Laba BUMD Terus Selanjutnya Ada Juga Dana Alokasi Umum Terus Dana Alokasi Khusus Nah Ada Juga Pajak Dan Retribusi Darah Nah Oke Berarti Disini Kalaupun Kita Lihat Jawaban Yang Tepat Adalah Pilihan E Pemerintah Pusat Soal Nomor Delapan Perhatikan Data Negara Rahwana Di bawah Ini Gross Nasional Product Rp 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 Transfer Payment 10 juta Penyusutan 15 juta Labad Rp 20 juta Yuran Asuransi Rp 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 A. Rp. 150 juta B. Rp. 105 juta C. Rp. 103 juta D. Rp. 135 juta E. Rp. 167 juta Mari kita bahas Disitu cross national product itu adalah 150 juta Cross national product itu sebesar 150 juta Nah, terus selanjutnya ada biaya penyusutan Penyusutannya senilai Rp. Rp. 50 juta Kalaupun ini saya kurangi Maka kita akan memperoleh hasil Rp. Rp. 135 juta Selanjutnya ada net national product NNP NNP-nya Berarti kan nilainya adalah Rp. 135 juta ini Untuk selanjutnya ada pajak tidak langsung Pajak tidak langsung Ternyata disitu nilai dari pajak tidak langsungnya adalah Rp. 32 juta Sehingga Kalaupun ini saya kurangi Maka akan diperoleh Rp. 103 juta Dan jawaban yang tepat adalah pilihan C Soal nomor 9 Klinik kecantikan LBC memiliki pencatatan jurnal umum sebagai berikut 2 Januari ada peralatan kontor sebesar Rp. 8.500.000 Utang usaha Rp. 8.500.000 juga Pada tanggal 8 Januari ada piutang usaha Rp. 2.800.000 Dan pendapatan jasa Rp. 2.800.000 Tahun 10 Januari ada kas Rp. 2.800.000 Dan piutang usaha Rp. 2.800.000 Posting ke buku besar yang benar adalah Kita lihat disini ada buku besar Nah dari sini kita bisa melihat Ada tanggal dan juga besarnya Kita bisa melihat disini Ada debit ada kredit dan juga saldo Nah disini kita bisa melihat bahwa Jawaban yang benar adalah yang pilihan B Dengan disini ada tanggal 8 Januari ada debit Sebesar Rp. 2.800.000 Nah Terus lainnya Kita lihat juga Pada tanggal 10 nya Ada Pitang usahanya Pitang usahanya sebesar Rp. 2.800.000 juga Nah Oke berarti jawaban yang tepat adalah pilihan B Soal nomor 10 Berikut ini datang sebagian raja saldo Yang dimiliki oleh rental komputer cekini Dengan kasnya Rp. 4.500.000 Pitangnya adalah 1.500.000 Perlengkapan kantor 1.200.000 Peralatan kantornya 5.500.000 Sewa dibayar dibuka 3.600.000 Beban gajinya 2 juta Pendapatan jasa 6.500.000 Utang usaha 1.500.000 Data penyesuaian Rp. 31 Desember 2015 Sebagai berikut Gaji karyawan yang belum dibayar oleh perusahaan Sampai tanggal 31 Desember adalah Rp. 650.000 2. Sewa dibayar pada tanggal 1 Agustus 2015 Untuk jangka waktu 1 tahun Perlengkapan yang masih tersisa Sejumlah Rp. 300.000 Oke mari kita cek Tentang Jurnal penyesuaian yang benar disini yang mana Ketika disini dikatakan bahwa Gaji karyawan yang belum dibayar perusahaan Sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 Adalah Rp. 650.000 Berarti disini ada Dapat dikatakan bahwa Ini ada beban gaji Rp. 650.000 Dan Di bawahnya ada utang gaji Utang gaji Karena kan Belum dibayarkan pun Sejumlah Rp. 650.000 Sementara itu Ketika kita bicara tentang Sewa Dibayar pada tanggal 1 Agustus 2016 Untuk jangka waktu 1 tahun Berarti disini Kita bisa melihat Disini dikatakan bahwa Sewa dibayar di muka Sejumlah Rp. 3.600.000 Nah Ini berlaku untuk 1 tahun Berarti Disini Dalam Setiap bulannya Setiap bulannya itu kan Berarti kan Akan bernilai Rp. 360.000 3.600.000 Dibagi dengan 12 Berarti kan Kita dapatkan Rp. 300.000 Per bulan Nah Kalaupun kita hitung Disini kan Per 1 Agustus Menuju ke Desember Ketika kita bicara Agustus Hingga Desember Berarti kan ada Sekitar 5 bulan Yang belum terbayarkan Jadi 5 Dikalikan dengan Rp. 300.000 Maka akan diperoleh Sebesar Rp. 1.500.000 Nah Ketika kita Masukkan ke dalam Jurnal Penyesuaian Maka Kita akan Memperoleh Seperti berikut Pada Beban Sewa Kemudian Kita hubungkan Dengan Sewa Dibari Muka Dan ini Nilainya adalah Rp. 1.500.000 Begitu Pula Dan ini Nah Selanjutnya Pada yang nomor 3 Kita bicara Yang nomor 3 Disini dikatakan Bahwa perlengkapan Yang masih tersisa Rp. 300.000 Nah Berarti begini Kita lihat Perlengkapan Yang ada Di neraca saldo Di neraca saldo Sebesar Rp. 1.200.000 Padahal Disini Dikatakan bahwa Perlengkapan Yang masih tersisa Rp. 300.000 Berarti yang terpakai Rp. 1.200.000 Kurangi Rp. 300.000 Dan Kita akan Memperoleh Rp. 900.000 Nah Kalau kita tuliskan Disini ada Beban perlengkapan Dan juga Perlengkapan Nah Disini nilainya adalah Rp. 900.000 Dan disini pun juga Rp. 900.000 Jadi Kalaupun kita lihat Jawaban yang tepat Dari pernyataan itu adalah Pilihan C Dimana Beban sewanya Rp. 1.500.000 Dan sewa Dibayar di muka Rp. 500.000 Soal Soal nomor 11 Perhatikan Raja saldo berikut ini Catatan akhir PRD 3.1 Desember 2012 A. Peralatan Disusutkan 10% B. B. Gaji bulan Desember Yang belum dibayar Sebesar Rp. 4 juta Penyusutan Kerpas kerja Yang tepat Dari data Adalah Titik Oke Mari kita selesaikan Soal ini Disini Dikatakan bahwa Peralatan Disusutkan 10% Padahal Peralatan itu Debitnya Sejumlah Rp. 30 juta Berarti disini Itu 10 per 100 Kalikan dengan Rp. 30 Sehingga Kita akan Memperoleh Nilai Rp. 3 juta Berarti Disini Akan Kita Peroleh Bahwa Ada Beban Penyusutan Peralatan Sebesar 3 juta Pada Posisi Debit Dan Sebesar 3 juta Pula Diakumulasi Penyusutan Peralatan 3 juta Pula Berada Di kredit Sedangkan Disini Dikatakan bahwa Gaji Bulan Desember Yang belum dibayar Adalah 4 juta Padahal Disitu Dikatakan bahwa Beban gajinya Sebesar 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 5 juta Dan Yang belum Dibayar 4 juta Berarti Disini Masuk Dalam Kategori Utang Gaji Nah Dan Kalaupun kita Tidik disini Dipilihan Jawabannya Disini Disini Ada Kata-kata Utang Gaji 4 ribu 4 ribu Ini yang dimaksud 4 juta Pada Posisi Credit Nah Maka Jawaban Yang tepat Adalah Pilihan E Dimana Dikatakan bahwa Utang Gaji Pada Posisi Credit Sebesar 4 juta Soal Nomor 12 Data Yang dimiliki Perusahaan Jasa Sewa Kursi Giva Pada Tanggal 31 Desember 2015 Sebagai Berikut Pendapatan Jasa Rp 25 Juta Beban Usaha 5 Juta Beban Bunga 1 Juta Model Awal 10 Juta Laba Atau Rugi Perusahaan Giva Pada Tahun 2015 Adalah Untuk Mengetahui Laba Atau Rugi Dapat Kita Tentukan Dengan Pendapatan Jasa Dikurangi Dengan Beban Nah Berarti Disini Pendapatan Jasanya Bernilai 25 Juta Dikurangi Dengan Bebannya Bebannya Senilai Dengan 5 Juta Dan Satunya Lagi Adalah 1 Juta Sehingga Kalaupun Kita hitung Maka Hasilnya Adalah 19 Juta Dimana Kondisinya Adalah Dalam Kondisi Laba Dan Jawaban Yang Tepat Adalah Pilihan A Soal Nomor 13 Dandy Berangkat ke Jerman Pada tanggal 25 November 2015 Sebelum Berangkat ke Jerman Dandy Menukarkan Uang rupiah Sebesar 38 Juta 362 500 Ke Euro Dengan Kurs Beli Sebesar 15 Dan Kurs Jual Sebesar 15 345 Selama Berlibur Dandy Menghasilkan Menghabiskan Uang Sebesar 2 200 Juta Juru Pada Tanggal 7 Desember 2015 Dandy Pulang Ke Indonesia Sehari Setelah Dandy Menukarkan Sisa Uangnya Kurs Rupiah Bulan Desember 2015 Sebesar Sebagai Berikut Tanggal 7 Desember Kurs Belinya 15 050 Rupiah Kurs Jual 15.300 Dan Tanggal 8 Desember Kurs Belinya 15.100 Dan Kurs Jual 15.400 Uang Yang Diterima Dandy Setelah Pergi Ke Jerman Sebesar Titik Mari Kita Hitung Disini Uang Euro Yang Diterima Dandy Saat Tanggal 25 November Sebagai Berikut Jadi Uang Dandy Uang Dandy Berarti kan disini RP 38.352.500 Dibagi dengan RP 15.345 Dan Akhirnya Diperoleh 2.500 Euro Nah Selainnya begini Sisa uang Yang dimiliki Dandy Ketika Dandy Adalah Sisanya Jadi 2.500 Euro Itu Dikurangi Dengan 2.200 Euro Dan Akhirnya Akan Mendapatkan 300 Euro Nah Ketika Uang Uangnya Tersebut Ditukarkan Ke Dalam Rupiah Berarti kan Dia Perlu Dikalikan Dengan Sebesar RP 15.400 Sehingga Uang yang masih Dimiliki Dandy Sebesar RP 4.620.000 Rupiah Jadi Jawaban yang Tepat Adalah Pilihan A Soal Nomor 14 SMAB AC Merupakan Salah Satu Sekolah Swasta Favori Di Kota B SMA Tersebut Memiliki Fasilitas Yang Lengkap Namun Pada Saat Penyelenggaran Ujian Nasional Pada Tahun Terakhir Nilai Rata-rata Kelurusannya Turun Setelah Diselidiki Masalah Yang Dihadapi Adalah Kurangnya Penerapan Kedisiplinan Guru Dalam Mengajar Solusi Atas Permasalahan Tersebut Agar Nama Baik SMAB AC Tetap Terjaga Dan Jumlah Kendaftar Tidak Turun Adalah A Melakukan Negosiasi Ulang Kontrak Kerja Guru B Menaikkan Gaji Guru Di Atas Rata-rata Agar Para Guru Tetap Disiplin Menjalankan Kewajibannya C Memberi Sanksi Kepada Guru Yang Tidak Disiplin Dan Reward Untuk Guru Yang Berprestasi D Mengurangi Gaji Dan Tunjangan Guru Karena Tidak Sesuah Dan Kesepakatan Kontrak Meminta Siswa Menambah Jam Belajar Di Bimbingan Belajar Di Luar Sekolah Permasalahan Ini Permasalahan Ini Dapat Diselesaikan Dengan Analisis SWOT Disini Kita Harus Bisa Mengetahui Tentang Kekuatannya Terus Ada Harus Mengetahui Tentang Kelamahan Terus Harus Mengetahui Tentang Peluang Dan Juga Ancaman Pada Permasalahan Ini Untuk Menyelesaikannya Itu Dapat Digunakan Dengan Memberikan Sanksi Kepada Guru Yang Tidak Disipin Dan Reward Kepada Guru Yang Berprestasi Supaya Supaya Nilai Rata-Rata Kelulusannya Kelulusan Dari SFA Tersebut Bisa Naik Dan Jawaban Yang Tepat Adalah Pilihan Yang C Memberi Sanksi Kepada Guru Yang Tidak Disiplin Dan Reward Untuk Guru Yang Berprestasi Soal Soal Nomor Nomor Pak Jaya Memiliki Sebuah Hotel Ia Memiliki 15 Karyawan Yang Mongok Kerja Menginginkan Kenaikan Gaji Di Sisi lain Tingkat Pesanan Hotel Sedang Lesu Sehingga Keuntungan Perusahaan Berkurang Perusahaan Tidak Dapat Menuruti Permintaan Karyawan Tersebut Solusi Atas Permasalahan Tersebut Adalah A Pemilik Hotel Mengambil Uang Ribadi Untuk Mengabungkan Tuntutan Karyawan Demi Berjalannya Kegiatan Operasional Hotel B Menutup Usaha Penginapan Hotel Dan Membuka Kembali Di Tempat Lain C Mengadakan Pertemuan Dan Karyawan Agar Memahami Kondisi Keuangan Perusahaan Dan Memikirkan Langkah Selanjutnya D Memerhentikan Seluruh Karyawan Dan Menutup Hotel Agar Perusahaan Tidak Terus Merugi E Menggunakan Sisa Kuntunan Gaji Karyawan Soal Nomor 15 Ini Dapat Kita Selesaikan Dengan Bahwa Kasus Ini Terjadi Pada Karyawan Yang Mogok 15 Karyawan Yang Mogok Kerja Menuntut Adanya Kenaikan Gaji Selanjutnya Begini Perusahaan Tidak Dapat Memenuhi Permintaan Tuntutan Karyawan Tersebut Karena Saat Ini Keuntungannya Baru Terkurang Upaya Yang Dilakukan Oleh Pak Jaya Mengajak Diskusi 15 Karyawan Tersebut Sehingga Ketika 15 Karyawan Itu Diajak Diskusi Dan Diajak Memahami Kondisi Kewon Perusahaan Akhirnya Akan Bisa Memperoleh Langkah Langkah Ataupun Memperoleh Cara Untuk Mengatasi Permasalahan Tersebut Dan Kalaupun Kita Lihat Dari Jawabannya Sesuai Di Pilihan Jawaban Pilihan Jawaban Yang tepat Adalah Pilihan C Mengadakan Pertemuan Dengan Karyawan Agar Memahami Kondisi Keuangan Perusahaan Dan Memikirkan Langkah Selanjutnya Soal Mengurangi Mengurangi Transaksi Transaksi Yang Dijatat Di Sisi Kredit Pada Neraca Pembayaran Menjaga Nilai Ekspor Dan Impor Barang Agar Keadaan Neraca Pembayaran Seimbang Untuk Mengerjakan Soal ini Kita harus Mengetahui Upaya Yang dilakukan Untuk Mengatasi Lemahnya Lemahnya Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dolar Yaitu Dengan Yaitu Meningkatkan Meningkatkan Nilai Ekspor Agar Neracanya Itu Surkus Nah Terus Selanjutnya Dengan Raca Pembayaran Surkus Dapat Menguatkan Nilai Rupiah Terhadap Dolar Dan Jawaban Antara B C Dan Juga D Ini adalah Upaya Untuk Melemahkan Nilai Tukar Rupiah Dan Jawaban E Tidak Bisa Mengatasi Permasalahan Pada Soal Dan Jawaban Yang tepat Adalah Pilihan A Yaitu Menaikan Nilai Ekspor Barang Agar Terjadi Surkus Meraja Pembayaran Soal Nomor 17 Berikut Data Uangan PD Andalan Per 31 Desember 2016 Modal Per 2 Januari 2016 PD Andalan Adalah Tidak Mari kita Hitung Dalam Soal Ini Oke Dari Sini Kita Bisa Mengetahui Bahwa Penjualan Bersihnya Bersih Tercatat Sejumlah 6 Juta 65 Juta Nah Selanjutnya Ada Disini Ada HPP HPP Nya Bernilai 37 Juta 800 Ribu Nah Selanjutnya Ini Itu kita Kurangi Dan Kita Peroleh Bernilai RP 30 27 Juta 200 Ribu Nah Dan Inilah Dikatakan Sebagai Laba Kotor Terus Selanjutnya Dikurangi Lagi Dengan Beban Usaha Yang Senilai Dengan 10 Juta 200 Ribu Dan Kita Peroleh Nilai RP 17 Juta Nah Selanjutnya Selanjutnya Untuk mengetahui Perhitungan Modal Per 2 Januari 2016 Ataupun Modal Awal Yaitu Ketika Kita Membicarakan Penambahan Atas Modal Nilainya Ini 17 Juta Ini Dikurangi Dengan Nilai Brief Yaitu Disini Briefnya Itu Nilainya 900 Ribu Maka Kita Akan Memperoleh Nilai RP 16 Juta 100 Ribu Nah Padahal Tadi kita Bisa Mengetahui Bahwa Bahwa Pembelianya Ataupun Modal Awal Per 13 Modal Awalnya Nilainya Disini Itu Adalah 69 Juta Sehingga Modal Per 2 Januari Kita Bicara Modal Per Januari 2016 Maka Kita Bisa Menghitungnya Dengan Modal Awal Yang Hitungan Desember Tadi Yaitu 69 Juta RP 69 Juta Dikurangi Dengan 16 Juta 100 Ribu Dimana 16 Juta 100 Ribu Diberoleh Dari Hasil Ini Tadi Dan Kita Peroleh Nilai RP 52 Juta 900 Ribu Dan Hasil Yang Tepat Adalah Pilihan D Soal Nomor 18 Data Sebagian Akun PD Mata Air Per 31 Desember 2013 Sebagai Berikut Ada Kas Ada Biutang Dagang Ada Perlengkapan Ada Penjualan Ada Retor Penjualan Ada Pembelian Ada Potongan Pembelian Ada Beban Perlengkapan Toko Ada Preview Nah Jurnal Penutup Yang Benar Berdasarkan Data Tersebut Adalah Titik Mari Kita Coba Menghitungnya Disini Jurnal Penutup Dibuat Berdasarkan Data Keuangan Pada Soal Tersebut Nah Berikut Ketika Kita Bicara Tentang Penjualan Penjualan Dan Dimasukkan Kedalam Debit Dimana Penjualannya Adalah 145 Juta Nah Selanjutnya Ada Potongan Pembelian Potongan Pembelian Kita Masukkan Kedalam Kolom Debit Dan Kita Akan Memperoleh Nilai Disitu Ada Potongan Pembelian Yaitu 620 Ribu Disini Kita Masukkan Nah Kalaupun Kita Jumlahkan Kita Dapatkan RP 145 Juta 620 Ribu Nah Selanjutnya Disini 145 Juta 620 Ribu Itu Sebagai Iktisar Labar Rugi Nah Selanjutnya Iktisar Labar Rugi Ketika Di Kondisi Labar Rugi Disininya Itu Adalah Nah Ketika Kita Lihat Disini Ketisar Labar Rugi Bernilai 145 620 Dan Kita Coba Melihat Di Dalam Pilihan Jawaban Pilihan Jawaban Yang Tepat Adalah Pilihan Pada Titik A Ataupun Pilihan A Soal Nomor 19 Pada Kertas Kerja Sebuah Perusahaan Dagang Berbentuk Toko Jumlah Kolom Laba Atau Rubi Di Sisi Kredit Sebesar 34 800 000 Dan Jumlah Kolom Laba Atau Rubi Di Sisi Debit Sebesar 36 700 000 Perusahaan Dagang Tersebut Mencatat Data Keuangan Antara Lain Modal Awal 42 300 300 Dan Brief 1 100 Pernyataan Yang benar Berkaitan Dengan Data Keuangan Tersebut Adalah Tidak Tidak Ketika Kita Mengerjakan Soal Yang Nomor 19 Ini Disitu Kita Mengetahui Bahwa Pada Kertas Kerja Kolom Laba Rugi Merupakan Data Yang Berisi Informasi Mengenai Akun Nominal Yang Bertujuan Untuk Mengetahui Apakah Perusahaan Memperoleh Laba Ataupun Mengalami Rugi Ketika Kita Membicarakan Laba Laba Yang Diperoleh Itu Jika Jumlah Sisi Kredit Kolom Laba Lebih Jumlah Sisi Kredit Kolom Laba Rugi Lebih Besar Daripada Jumlah Sisi Debit Kolom Laba Rugi Berdasarkan Data Soal Perusahaan Tersebut Mengalami Rugi 1.900.000 Sebenarnya Disini Ada Rugi 1.900.000 Nah Rugi Dan Priv Akan Mengurangi Modal Sehingga Modal Akhir Tersebut Adalah 39.300.000 Jadi Disini Ada Modal Akhirnya RP 39.300.000 Diperoleh Dari Modal Awal Dikurangi Dengan Modal Akhir Jadi Modal Awal Dikurangi Dengan Modal Akhir Jadi Modal Awalnya Itu 34.000 Modal Awalnya Tersebut Dikurangi Dan Modal Akhir Dimana Modal Awalnya Adalah 42.300.000 Dikurangi Dengan Modal Akhirnya Sebesar Yaitu Ruginya 1.900.000 Dan Kalaupun Kita Tilik Jawaban Yang Tepat Adalah Jawaban Yang A Dimana Perusahaan Dakan Tersebut Merugi 1.900.000 Sehingga Jumlah Modal Akhirnya 39.300.000 Soal Nomor 20 Pajaya Akan Membeli Sebuah Usaha Toko Bangunan Ada Tiga Lokasi Tempat Toko Bangunan Yaitu Kota Depok Kota Bekasi Dan Kota Bogor Toko Bangunan Di Kota Depok Memiliki Data Keuangan Penjualan Bersih 112.000 Dan HPP 54.300.000 Beban Operasional 23.900.000 Dan Berpendapatan Lain 2.000.000 Toko Bangunan Di Kota Bekasi Memiliki Data Keuangan Penjualan Bersih 90.000 HPP 34.300.000 Beban Operasional 10.750.000 Dan Pendapatan Lain 700.000 Toko Bangunan Di Kota Bogor Memiliki Data Keuangan Penjualan Bersih Sebesar 68.000 HPP 24.400.000 Dan Beban Operasional 9.900.000 Dan Pendapatan Lain 1.000.000 Penyataan Yang tepat Berkaitan Dengan Keputusan Pembelian Usaha Toko Bangunan Oleh Pak Jaya Adalah A. Lebih Menguntungkan Membeli Toko Bangunan Di Kota Bogor Karena Beban Yang Dikeluarkan Paling Sedikit B. Lebih Menguntungkan Membeli Toko Bangunan Di Kota Depok Karena Penjualan Bersih Yang Dihasilkan Paling Besar C. Lebih Menguntungkan Membeli Toko Bangunan Di Kota Depok Karena Keuntungan Yang Diperoleh Lebih Besar Daripada Toko Bangunan Di Kota Bekasi Dan Bogor D. Lebih Menguntungkan Membeli Toko Bangunan Di Kota Bekasi Karena Keuntungan Yang Diperoleh Lebih Besar Daripada Toko Bangunan Di Kota Depok Dan Di Bogor Untuk Menelesaikan Soal Ini Kita Bisa Menelesaikannya Dengan Di Sini Untuk Memilih Tempat Usaha Perlu Dipertimbangkan Keuntungan Terbesar Yang Diperoleh Keuntungannya Ketika Kita Bicara Keuntungan Dapat Digunakan Sebagai Analisis Yaitu Penjualan Bersih Bersih Ditambahkan Dengan Pendapatan Lain Dikurangi Dengan HPP Dan Juga Beban Yang Lainnya Kita Lihat Ketika Kita Bicara Di Kota Depok Disitu Nilainya Adalah 112 Juta Ditambahkan Dengan Pendapatan Lainnya Adalah 2 Juta Dikurangi Dengan HPP Nya Itu 54 Juta 300 Ribu Ditambahkan Dengan Bebannya Yaitu 23 900 Ribu Sehingga Kita Peroleh Nilai Sedangkan Ini Bentar Kalaupun Kita Lihat Pada Kondisi Bekasi Bekasi Tersebut Kita Akan Memperoleh Nilai Disini 90 Juta Ditambahkan Dengan 700 Ribu Dikurangi Dengan 34 Juta 300 Ribu Ditambahkan Dengan 10 Juta 750 Ribu Dan Keuntungannya Adalah 45 Juta 650 Ribu Kalau yang Diatas Ini Keuntungannya Adalah 35 Juta 800 Ribu Nah Sedangkan Yang Satunya Yaitu Daerah Bogor 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 Disini Kita Melihat Penjualan Versinya Adalah 68 Juta Terus Ada Pendapatan Lainnya Itu Sebesar 1 Juta Dikurangi Dikurangi Dengan 24 Juta 200 Ribu Ditambahkan Dengan 9 Juta 900 Ribu Dan Akan Diperoleh Keuntungan 34 Juta 700 Ribu Kalau Kita Lihat Disini Keuntungan Paling Besar Adalah Keuntungan Di Tempat Yang Di Bekasi Nah Ketika Kita Bicara Analisis Sekarang Analisis Yang Benar Adalah Jawaban Yang Pilihan D Dimana Lebih Menguntungkan Membeli Toko Bangunan Di Kota Bekasi Karena Keuntungan Yang Diperoleh Lebih Besar Daripada Toko Bangunan Di Kota Depok Dan Juga Bogol